Hai Nah jadi di video kali ini saya akan bahas materi kita selanjutnya di matakulah pemrograman visual hari ini kita akan belahas yaitu tentang fungsi ataupun function ataupun metode ataupun prosedur itu sama maknanya ya ya itu yang akan kita pelajari di video pertemuan kali ini jadi dalam pemrograman terdapat istilah fungsi prosedur dan metode yang ketiganya adalah sama ya maknanya sama prosedur itu adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai lalu fungsi ini biasanya ditandai dengan adanya kata kunci void ya yaitu prosedur lalu function ataupun fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai enggak metode itu adalah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas nah kelas yang dimaksud itu adalah bisa digunakan dalam OOP ataupun object-oriented programming ya jadi di Java ini ada dua jenis fungsi ya yaitu fungsi statik dan juga non-static Hai ke nanti yang kita pelajari menggunakan non-static ya kita akan sudah agak menghapah sedikit-sedikit tentang OOP fungsi statik itu adalah fungsi yang tidak dapat eksekusi langsung tanpa harus melakukan instansiasi objek ya dan fungsi non-static adalah fungsi yang harus dieksekusi dari objek yang sudah di stanisiasi instansiasi ya sudah diturunkan nah dimana ini berkaitan dengan OOP jadi nanti kita mungkin yang akan kita pakai adalah di bagian non-static ya karena kita agak menyingkung sedikit ke OOP nanti kita pakai non-static dan yang statiknya ya oke nah yang pertama sintaks penulisan PHP eh PHP sintaks penulisan fungsi seperti yang ada di slide berikut ya jadi nanti secontohnya yang menggunakan statik ya tapi nanti kita tinggal hapus aja penulisan statik eh sintaks penulisannya nanti diawali dengan perintah statik lalu tipe data kembaliannya apa kalau ada lalu nama fungsinya yang lalu ada buka dan tutup kurung kurawalnya lalu diantaranya ada buka dan tutup eh buka dan tutup kurung dan ini buka tutup kurung kurawal nanti tugas fungsi itu akan dituliskan di sini mau ngapain ya apa yang harus dilakukan nah contohnya juga seperti disini yang di samping ini Hai jadi di awal dengan penulis statik lalu void ya pentingan kita pakai void ya tadi kan dibilang prosedur itu diawali ataupun dikenal dengan keyword ataupun kata kunci void Mama kera berarti ini sekarang kita menggunakan fungsi yang yang ini kan yang prosedur tidak mengembalikan nilai ya Nah di sini nama fungsinya adalah ini beri salam ini adalah nama fungsinya seperti di struktur penulisannya ini ya sintaks ini beri salam lalu ada buka kurung dan tutup kurung diantaranya ada buka tutup buka kurung kurawal di diantaranya lalu di dalamnya perintahnya ngapain statement yang ngapain disini contohnya menampilkan teks yaitu Halo selamat pagi instalnya ya itu yang akan ditampilkan eh jadi ini contoh sintaks penulisan fungsi di Java ya nah ini seperti penjelasan yang dibawah kata kunci statik artinya kita akan membuat fungsi statik lalu ada perintah ini yang ini tipe data kembalian nah ini adalah tipe data dari nilai yang akan dikembalikan ataupun output setelah fungsi di eksekusi jika fungsi tersebut tidak menggali mengembalikan output maka tipe data kembalian adalah void Nah itu jelasannya terbatikan kita sekarang membahas fungsi yang tidak memiliki nilai balik maka kita gunakan tipe data kembaliannya ini adalah void karena masih belum ada mengembalikan data mengembalikan output disini ya sedangkan nama fungsi yang ini ya adalah nama fungsi yang akan kita buat namanya jadi fungsi itu seperti variable harus punya nama gitu ya Nah itu dia selanjutnya adalah kita langsung bahas fungsi yang menggunakan parameter ya jadi nanti kita akan contohkan saya akan demokan juga nanti ke NetBeans ya penggunaannya bagaimana nah parameter adalah variable yang menampung nilai untuk diproses dalam fungsi ya parameter berperan sebagai inputan untuk si fungsinya di tadi kan calling di atas ini kan tidak ada inputan ini dia hanya bertugas ngapain menampilkan teks halo selamat pagi ya Nah bagaimana nanti kalau fungsinya kita ada menerima inputan untuk diproses ya Nah jadi itu agar bisa dikerjakan maka guna kita akan gunakan fungsi yang memiliki parameter ya Nah jadi parameter itu berperan sebagai inputan data untuk si fungsi yang nantinya akan diproses contoh penulisannya seperti ini nih ya ada static lalu tipe data kembaliannya kalau memakai ada nilai balik pakai tipe datanya apa kalau enggak ada pakai void kan gitu tadi ya lalu nama fungsinya nah tip parameternya mana di sini yang di dalam kurung ya jadi tipe datanya ada di dalam kurung dan dipisah dengan simbol koma jika nanti parameter lebih dari satu nah di dalam parameternya ini pertama kita dijelaskan dulu tipe datanya apa ratanya dijelaskan di sini kan parameter itu adalah variabel nah maka berarti kita tentukan dulu tipe datanya apa ya kan kita tentukan dulu tipe datanya apa Nah gitu ya makanya disini diperintahnya tipe datanya apa baru nanti nama variabelnya apa karena parameter adalah variabel kan gitu ya lalu kalau jika ada parameter kedua apa tipe data parameter kedua lalu nama parameternya apa gitu ya nah contohnya seperti ini ya ini ada sebuah fungsi namanya beri ucapan nah dalamnya ada parameter ucapan dengan tipe string maka dituliskan string tipe datanya string lalu nama variabelnya ataupun nama parameter yang akan digunakan yaitu ucapan jadi nanti inputan fungsi itu berasal dari mana dari variabel parameter ucapan ini ini adalah inputannya maka di statement yang ngapain di sini ditugaskan ngapain fungsi menampilkan teks dari parameter ucapan ini kan jadi perintahnya seperti ini sistem titik out titik println ucapan ini datang dari mana ucapan dari parameter yang ada di sini jadi nanti apa nanti data yang ada di sini saya contohkan XXX gitu ya maka data data ini akan muncul dengan perintah sistem out titik println gitu ya karena data diambil dari parameter ucapan ini dari mana datang dari sini tadi gitu ya Nah itu contoh sederhananya jadi nanti kita bisa terapkan kebanyak gitu ya nggak mesti hanya satu parameter Nah kalau misalnya nanti fungsinya perlu pakai 34 parameter ya bisa-bisa aja dari contoh ini saya hanya menggunakan satu parameter gitu ya nanti akan kita demokan juga yang terakhir adalah fungsi yang mengembalikan nilai kalau yang tadi kan fungsi kita tidak ada pengembalian nilai gitu ya Nah yang di saat ini kita akan bahas bagaimana membuat fungsi yang memiliki nilai balik ataupun mengembalikan nilai Nah pada kasus tertentu dibutuhkan sebuah fungsi yang dapat mengembalikan nilai output sehingga bisa diolah oleh proses berikutnya pengambilan nilai pada fungsi menggunakan keyword return ya Nah contohnya seperti ini struktur penulisannya yang menggunakan fungsi ada nilai balik kalau ada nilai balik nanti berarti kita tuliskan static lalu tipe data yang digunakan apa yang tadi ya kalau dia memiliki nilai balik nanti di sini adalah isinya tipe data kalau dia tanpa nilai balik menggunakan void seperti yang tadi ya kalau nama fungsinya apa kalau ada parameter silahkan tuliskan parameternya apa gitu ya contohnya seperti ini ada sebuah fungsi ya kan dia punya tipe data kembalian itu integer ya kan int yang ini ini ya ada nilai kembalian yaitu int jadi nanti nama fungsi ini yaitu luas persegi memiliki parameter juga yaitu sisi dengan tipe integer ya jadi di dalamnya statementnya ngapain nah disini ada variable saya buat contoh ada variable int luas nah variable ngapain variable ini variable luas ini untuk bertugas menghitung luas dari bangun persegi ya nah rumusnya sisi dikali sisi sisinya ini datang dari mana datang dari parameter ini ya kan lalu ada perintah di terakhir setelah dapat nanti hasilnya luasnya berapa sisi kali sisi yang isi dari parameter maka dipanggil nilai perintah return untuk mengembalikan hasilnya ke output ya nanti bisa digunakan lagi hasil proses fungsi ini bisa digunakan kalau yang tadi ini hasil proses ini nggak bisa digunakan karena yang bertugas hanya di dalam fungsi ini jadi misalnya ada perintah pemrograman kita yang lain tidak bisa mengakses apa yang sudah diselesaikan fungsi yang ada gitu nah kalau menggunakan nilai balik apa yang sudah dikerjakan si fungsi hasilnya outputnya bisa lagi digunakan untuk si fungsi yang lain ataupun ke perintah-perintah yang lain gitu ya maksudnya ya nah ini jadi kita panggil kita berjalankan perintah return kembalikan isi dari variabel luas itu artinya ya kan tadi variabel luas sudah menerima data hasil perhitungan sisi kali sisi nah hasil perhitungannya disuruh kembalikan hasil dari variabel luas kan outputnya kan di variabel luas ya output perhitungannya ini akan di variabel luas maka di sini dipanggil perintah return variabel luas nah artinya isi dari variabel luas tadi yang sudah menyimpan sisi kali sisi akan dikirimkan ke sini ke nama fungsinya tuh ya Nah jadi nanti otomatis nama fungsi ini sudah menjadi seperti variabel singkat fr ya variabel nah tipe datanya apa tipe datanya ya ini tejer karena tadi kan sudah kita tentukan kan tipe data kembaliannya apa integer ya karena tadi apa variabel luas itu kan tipe datanya awalnya apa integer kan kita mau kembalikan ke si fungsi kita monitor harus sama tipe data kembaliannya yaitu integer ya ingat ingat seperti itu kalau disini luasnya itu integer yang mau di return itu variabel luas kan di return ke sini kan kalau mau yang mau di return variabel luas lihat di sini Oh ini integer makan disini harus integer juga nilai kembaliannya jangan nanti kalian buat tipe data kembaliannya string rupanya outputnya integer ya nggak bisa error gitu ya Nah itu penjelasan singkatnya saya akan langsung demokan ke NetBeans ya sini saya sudah buka NetBeans ya saya buat project baru saya pilih java with n pilih java application lalu saya buat sini nama project kita latihan seperti ya latihan fungsi Oke lalu saya buat eh frame saya buat formnya saya buat nanya misalnya fungsi satu misalnya seperti itu ya Nah saya contohkan saya mau pakai label saya pakai eh inputan yang pertama saya kasih label dulu ya mana ini ini label Nah seperti ini lalu saya ganti teksnya saya klik kanan edit teks bisa buat hasil lalu ada textbox atau textfield nah disini coba seperti ini ini saya ganti teks saya hapus ini saya kasih variabel namenya txt nanti kita perkecil Oke nanti fungsi itu akan dijalankan ketika tombol nanti kita klik berarti actionnya berada di tombol proses maka saya buat disini aktifkan eventnya action action perform nanti di sini fungsinya akan dijalankan akan dipanggil gitu ya Nah fungsi itu dimana diletakkan gitu ya kalau di NetBeans kita letakkan kan ini kan blok bagian untuk tombol proses ya kan action perform fungsinya kita tuliskan di luar dari bagian tombol action ini tombol prosesnya misalnya disini di sini kok yang penting di luar dari private void BTN proses inilah gitu ya seperti itu ya es ini tersebut terlalu terakhir Nah di sini ya Nah ini kita tuliskan misalnya saya buat tadi berarti m void itu ya sama sama fungsinya misalnya void eh sapa misalnya gitu ya lalu seperti ini kan seperti ini fungsi strukturnya emm ya kan ntar ya Nah ini kita tuliskan ngapain kita akan menampilkannya ke txt hasil txt hasil titik set teks apa Halo gitu misalnya ya udah udah apa terakhir ya Oh ini tutupnya sorry Oke sudah oke bisa ya nah lala ini kan sudah ada fungsi dengan nama sapa ya kan yang menggunakan void ya kita mau panggil dia di dalam tombol di dalam tombol proses ini BTN proses ya nah caranya bagaimana disini tinggal saya panggil aja nama fungsinya nama fungsi kita tadi apa ini sapa kan maka disini saya panggil nama fungsinya sapa udah udah tinggal gitu aja lalu kita coba jalankan di kanan run file ini sudah nah misalnya saya klik aja proses akan muncul Halo katanya ini dari mana asalnya dari fungsi void sapa ya kan naik dan muncul ya kan nah jadi eh jadi cukup simpel kita mengetikkan programnya nanti jadi di tombol ini tinggal memanggil fungsi yang bertugas melakukan apa gitu ya nah begitu dia nah eh itu untuk yang pertama yang tadi yang awal ya kan selanjutnya adalah fungsi yang menggunakan parameter tadi kan Nah kita coba aja saya tambah aja lagi frame frame baru biar kita terbiasa ya ya tambah frame baru kita buat aja fungsi untuk latihan kedua fungsi dua ya Nah di sini eh saya mau menggunakan contoh parameter kedua menggunakan parameter itu fungsinya untuk menghitung dua buah bilangan ya menghitung hasil tambah dari dua buah bilangan berarti saya siapkan dulu label dan textboxnya sebanyak dua ya kan labelnya di sini eh eh ganti teksnya bilangan satu ini bilangan wah oke textfield nya juga saya sediakan gua juga masing-masing inputan bilangannya nah saya tarik lagi ke sini oke teksnya saya hapus ya lalu paraben namenya txt nama ya kan eh bukan nama sorry bilangan dua ini txt bilangan satu lalu ada tombol ini ini pun boleh gitu ya ganti teks jadi tambah misalnya ya seperti ini lalu saya tampilkan hasilnya di sini si label hasil gitu ya lalu kasih teks field hai 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 ini teks hasil udah tombolnya tadi kita ganti variable namenya belum btn proses Oke ini belum berubah edit teks hasil Hai ayah sudah oke kita rapi-rapin aja mana nggak perlu banyak nah teks hasil ini bisa di sini ya nggak bisa bisa di edit hai 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 inabelnya kita matikan centang ya biar nanti nggak bisa di edit edit inputannya gitu ya ini kalau kita kira-kira udah tampil ya ini sudah tampil ya seperti ini Oke berarti nanti ada X ini ditombol tambah kita masuk aja ke eventnya sini ini ya untuk protein proses performa untuk fungsi kedua nah disini saya buat fungsinya dulu diluarnya void misalnya tambah parameternya ada integer A dan integer B misalnya seperti itu parameternya ada dua kan karena inputan kita ada dua tadi ya ingat tadi parameter itu adalah inputan ya yang akan digunakan oleh si fungsi yang merupakan juga variable kan gitu ya lalu disini tinggal saya buat integer hasil kan gitu ya saya buat variablenya ini aja langsung langsung aja A ditambah B ya kan ataupun kalau bagaimana Oke Hai usah seperti itu ya sorry hasil titik koma hasil sama dengan A ditambah B lalu disini txt hasil menampung hasilnya itu titik set free set text dari itu disini string karena semua yang masuk textbook adalah string kan gitu ya string titik value of variable hasil siap udah ya bisa lalu disini ngapain ini ini kita tampung dulu isi dari teks box tadi ya kan kasih ini cyber integer il-1 ya karena juga ada integer untuk teks box tadi saya buat variablenya jadi disini bil-1 sama dengan separa eh kita konversi dulu integer titik parse int dari txt il-1 titik eh bilangan satu ya bilangan satu titik ya teks Oke hai 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 ke-2 sama dengan integer Hai tikpar cint txt hilangan dua titik getex ke-2 hai 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 ke-3 hai 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 eh Lalu kita tinggal panggil nama fungsinya, tambah, isikan saja, build1, build2. Sudah, ya kan? Artinya, isi dari build1 nanti, isi dari build1 akan dikirimkan ke parameter A di dalam fungsi tambah. Isi dari variable build2 akan dikirimkan ke parameter B yang ada di fungsi tambah. Maka nanti muncul hasilnya, A ditambah B. A itu berisikan dari variable build1, B itu berisikan data dari variable build2. Yang ini, lihat ini, susunannya kan sama kan? Ini parameter pertama, posisinya koma, parameter kedua, kan gitu ya? Nah ini dia, parameter pertama koma, parameter kedua apa, build2, nanti datanya masuk ke B. Build1 masuk datanya ke A. Begitu ya, ini, saya coba run. Saya masukkan bilangannya di sini, 5, 2, hasilnya harusnya 7, nah benar 7 ya. Ya kan, saya ganti lagi bilangannya, 6, atau 6, ya 11, gitu ya, bisa ya. Nah, kalau mau ditambah fungsinya lagi, misalnya kurang, ya bisa. Misalnya saya buat di sini tombol baru lagi, ini untuk kurang. Ya kan, nah ini, PTN kurang. Ya kan, kita buka actionnya untuk si tombol tersebut. Ini dia ada kan, maka di sini, saya tambah aja di sini, boleh. Void, seperti itu ya, void, kurang. Integer A, boleh nggak apa-apa, nggak masalah sama nama parameternya, karena kan antar fungsi belum bisa berkomunikasi, kalau yang menggunakan void, ya kan, tanpa nilai balik. Integer B, nggak ada masalah untuk nama parameter sama. Lalu, integer hasil, misalnya. Hasil sama dengan A dikurang B, ya kan, baru text hasil. Titik set text dengan string titik value of. Ya kan, titik value of dari variable hasil. Ya kan, nah, yang di sini, ya. Tinggal copy paste saja ya, untuk tombol kurangnya. Di sini saya copy, saya paste di sini. Ya kan, tinggal ganti fungsinya di sini, kurang. Ya kan, tinggal kita coba lagi. Ini dia, dengan satunya berapa? 6, bilangan 2-nya. 2, kalau ditambah hasilnya 8, kalau dikurang, 6 kurang 2. Hasilnya 4, ya kan. Nah, jadi lebih enak nih, menggunakan function yang ada parameternya. Karena, nggak mungkin juga program kita nggak punya inputan. Kan, gitu ya. Jadi, ini kan jadi lebih fleksibel lagi, kan. Dengan adanya parameter. Karena, program kita pasti punya inputan. Ya kan, nggak mungkin nggak ada inputan, langsung ada output, gitu ya. Lazimnya seperti itu. Maka, kita gunakanlah function yang menggunakan parameter. Oke. Nah, itu dia. Jadi, gitu ya. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah, nanti tinggal kalian kembangkan lagi ya. Mau berapa banyak parameternya, ya. Jangan, tidak dikembangkan. Harus dikembangkan lagi kemampuannya, ya. Nah, selanjutnya adalah, fungsi yang ada nilai balik. Yang tadi, memiliki nilai balik. Saya tambah frame lagi, com-nya. Saya buat adanya namanya fungsi 3, ya kan. Nah, di sini, saya pakai fungsi 3, namanya. Oke. Saya pakai apa lagi ya? Menghitung apa contohnya? Oke. Saya mau menghitung nilai akhir dari, nilai tugas, UTS, dan UAS, dari salah satu mata kuliah. Misalnya seperti, berarti inputannya kan ada tugas, UAS, UTS, UAS. Ada 3 inputan ya. Saya kasih labelnya dulu, untuk menjelaskannya. Seperti ini. Oke. Oke. Ini tugas. Tugasnya berapa nilainya. Ini UTSnya berapa. Ini UASnya berapa. Lalu masing-masing saya berikan labelnya, saya kasih text field. Seperti ini. Kasih panjang aja. Lalu juga saya buat lagi satu lagi. Ini saya buat lagi. Oke. Saya kasih tombol di sini. Panjang tombolnya. Lalu saya buat di sini. Seperti ini. Ini keterangannya nilai akhir. Nilai akhir misalnya. Saya pasangkan dengan label aja. Enggak usah pakai text box ya kan. Di sini. Ya kan. Saya kasih name. LBL. NA misalnya. Saya singkat aja. NA. Gitu ya. Baru satu lagi di sini. Ya. Keterangan. Ya. Lalu. Saya kasih label lagi. Ini saya kasih nama. LBL. Ket. Untuk keterangannya. Ini buttonnya juga. Saya ganti textnya. Hitung nilai. Akhir. Misalnya gitu ya judulnya ya. Lalu. Variable-nya. Di sini. BTN. Hitung. Misalnya ya. Lalu ini text fieldnya juga. Kita bersihkan. Textnya. Karena nanti bakal di input ya. Lalu masing-masing. Kita kasih name-nya. TXT. Tugas. Misalnya. Lalu di sini. TXT. UTS. Kan gitu ya. Lalu di sini. TXT. Puas. Ya kan. Nanti actionnya dimana. Di tombol ya. Maka di sini. Event action perform. Kan gitu ya. Ini berarti nanti. Oke. Maka di sini saya tambahkan void. Eh bukan void lagi. Kita gunakan return value kan. Ataupun nilai balik. Maka di sini karena ada perhitungan nilai akhir itu kan ada. Kali dan baginya. Maka di sini saya pakai. Double aja. Misalnya. Double. Nama fungsinya nilai akhir. Lalu parameternya ada dua tadi kan. Ada tiga ya. Ini saya buat A. B. C. Biar gampang diingat. Ya kan. Di sini saya buat double. Variable double. Na. Na ngapain. Rumusnya menghitung nilai akhir. Rumusnya apa. Dua dikali tugas. Tambah. Kolongkurung. Tiga dikali UTS. Eh bukan. Bukan tugas ini. Sorry. A. Dikali B. Ya jadi. A untuk tugas. B untuk UTS. C untuk UAS gitu ya. Lima dikali. C. Per 10. Ya. Lalu return. Na. Sudah diterima. Nilai akhirnya. Begitu ya. Maka. Di sini. Kita buat variable untuk menampung dari textbox masing-masing. Ya kan. Integer. Tugas. Kalau sama. Kasih koma aja ya. Bers. Biar nggak makan baris. Puas. Sip. Satu lagi. Sorry. Karena ada nilai balik ya. Nilai. Misalnya itu ya. Nah berarti si tugas ngapain. Ditugas. Ambil data dari textbox. Integer. Tik parse int. Dari siapa? TXT. Tugas. Titik. Get text. Kan gitu ya. Tx juga seperti itu. Integer. Tik. Tersi. Tersi. Aduh salah. Ipo terus. Txt. Ts. Get text. Puas juga seperti itu. Tersi. T. Puas. Get text. Kan? Maka di sini. Parable nilai. Memanggil. Si. Nilai akhir. Nilai akhir. Huruf besar kecil harus sesuai ya. Ini tugas. Ini UTS. Ini UAS. Oke. Lalu di sini. Txt. Apa tadi? Na. Titik. Na ya. Saya lupa nih. Ini. Lbl. Sorry. Txt. Lbl. Lbl. Na. Titik set. Txt. Dari. String. value of. Kan gitu ya. Value of dari. Nilai. Oke. Kita lihat dulu ya. Ini ada yang salah nih. Oh. Ini gak boleh. Stagger ya. Dia harus double. Karena dia menerima. Return dari si fungsi nilai akhir. Double. Nilai. Oke. Aman. Sudah. Gak ada yang error lagi. Oke. Kita coba. Oke. Disitu. Apa-apa dah. Refile. Nah. Disini. Hitung. Nilai akhir yang salah. Tugasnya seperti itu. 68. 99. Hitung. 77.0. Dapat nih hasilnya. Ke label ini. Ya kan. Nah. Saya mau nanti. Nilai akhirnya udah masuk ya. Udah dapat ya. Jadi nanti di keterangan ini muncul. Lulus atau tidak gitu. Kalau si fungsi fungsi nilai akhir ini sudah dijalankan. Fungsi nilai akhir tadi kan menghitung nilai akhirnya berapa. Kan gitu ya. Kan masuk di sini dia tadi kan. Nah ini dia kan. Nah jadi nanti kalau sudah didapat nih. Ini kan variable nilai sekarang yang menampung return value dari fungsi nilai akhir. Ini kan nama fungsinya ya. Nilai akhir. Gitu ya. Isinya tugas UTS was. Dikirim ke sini. A, B, C. Kan berarti sekarang variable nilai menampung output dari si fungsi nilai akhir ini. Yang berisikan angka 77.0. Selanjutnya. Data yang sudah disimpan oleh variable nilai yang berasal dari fungsi yang memiliki return value akan diuji. Jika nanti isi variable nilainya lebih besar dari 60. Maka lebih besar sama dengan 60. Maka keterangannya lulus. Jika tidak. Maka keterangannya tidak lulus. Berarti kita gunakan kondisi di situ ya. If dan else. Ya kan. Oke. Jadi bisa nih kita gunakan. Seperti tadi penjelasan. Di slide saya bahwa fungsi yang menggunakan return value ini. Output dari prosesnya. Bisa digunakan kembali. Baik itu digunakan oleh fungsi lagi. Atau digunakan oleh program biasa. Ya kan. Maka di sini tinggal saya tuliskan aja di bawahnya. If variable nilai sama lebih besar sama dengan 60. Maka ngapain. LBL. Ke titik set text. Anda lulus. Misalnya seperti itu. L sisanya. Karena hanya dua kan. Berarti LBL. Ke titik set. LBL. Tanya besar ya sorry. Set text. Isinya adalah Anda. Tidak lulus. Sudah selesai. Kita jalankan ulang lagi. Kita coba jalankan. Masukkan nilainya. Kita buat yang nilai kemungkinannya lulus. Seperti ini. Nah. Hitung. 72,0. Anda lulus. Oke. Benar. Lulus. Kalau kita buat seperti ini. 66 masih lulus ya kan. Tapi kita buat ini nilainya rendah. Seperti ini. Masih lulus ya kan. Karena nilainya luasnya lumayan tinggi. 38 nilainya. Anda tidak lulus. Gitu ya. Nah ini kalau saya jalankan ulang kan. Nah ini kan ada labelnya yang agak jelek. Seperti ini kan. Maunya kita set dulu. Kosong. Kalau waktu pertama kali jalan. Berarti itu berada di mana. Di bagian I neednya ya. Inisialisasinya. Di mana itu I neednya itu. Ini I need komponen. Ini kali ya. Coba sebentar ya. Saya cek. Saya agak lupa. Disini sepertinya bisa. Kita coba yang disini ya. Disini. LBL Get Titik Set text Kita kosongkan saja. Seperti ini. Bisa kali ya. LBL na Titik set text Kosongkan saja. Kita coba ya. Terus gak bisa gak. Karena disini setahu saya. Ini kan ada penjelasan I need komponen. Berarti inisialisasinya disitu kan. Ketika nanti program pertama kali jalan formnya. Oke sudah ya. Sudah hilang. Ini kalau dimasukkan. Ya kan. Oke sudah. Kita yang nilai akhir. Anda lulus. Ya kan. Nah gitu. Kalau kita kasih seperti ini. Anda tidak lulus. Nah jadi pahamin lah materi kita hari ini yang sudah saya buat dalam bentuk video. Pahamin pelan-pelan ulang lagi videonya. Tonton ulang lagi biar paham gitu ya kan. Siapa tahu merasa aduh ketinggalan-ketinggalan. Karena ini video bisa diulang-ulang lagi untuk direview kan. Nah gitu ya. Jadi itu materi kita tentang fungsi. Pelajari baik-baik. Pahamin. Karena ini video bisa kalian ulang-ulang lagi materinya ya. Nah itu saja yang bisa saya berikan untuk materi fungsi ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti materi-materi kita selanjutnya. Untuk mata kuliah pemrograman visual. Itu saja ya. Saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih.